Hai guys, balik lagi di channel aku, Lena Hulu Di video kali ini, aku akan bagi tips cara bikin Bolu sarang semut tanpa oven dan tanpa kukusan Ini super simple banget cara pembuatannya Dan cocok banget buat kalian yang baru belajar bikin kue Nah, biar gak penasaran gimana cara pembuatan dan apa saja bahan-bahannya Yuk ikutin terus videonya, jangan di skip biar lebih paham Dan untuk lebih detail bahan-bahannya, cek di deskripsi di bawah ya Untuk langkah pertamanya, kita cairkan gula pasir Dan disini kita akan menggunakan api sedang cenderung kecil Kalau teksturnya sudah seperti ini Langkah selanjutnya, kita tuangkan air hangat secara bertahap Dan sambil kita aduk-aduk seperti ini Aduk-aduk terus sampai semua gulanya larut dan angkat Selanjutnya, masukkan margarin dan aduk-aduk sampai margarinnya tercampur rata Kalau sudah tercampur rata, ini akan kita sisihkan dulu Di wadah lain, masukkan telur yang sebelumnya sudah kita siapkan Lalu kita aduk-aduk sebentar supaya telurnya tercampur rata seperti ini Lalu kita masukkan air gula sedikit demi sedikit Sambil kita aduk-aduk seperti ini Dan pastikan air gulanya sudah agak dingin atau hangat ya Lalu kita masukkan susu kental manis Dan kita aduk-aduk kembali supaya tercampur rata Selanjutnya, kita masukkan baking powder dan juga baking soda Lalu kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata Selanjutnya, kita masukkan tepung tapioca dan kita aduk-aduk sampai tercampur rata Selanjutnya, masukkan tepung tapioca dan aduk-aduk kembali sampai tercampur rata Di sini, tepung tapioca aku pakai merek segitiga biru ya Terakhir, masukkan vanili Ini bisa pakai bubuk ataupun yang cair seperti ini ya Aduk-aduk sebentar supaya tercampur rata Kalau semuanya sudah tercampur rata, kira-kira teksturnya seperti ini ya guys Langkah selanjutnya, kita siapkan loyang dan kita olesi dengan margarit Kalau sudah, kemudian kita taburi dengan tepung teriku seperti ini Lalu kita sebarkan ke seluruh permukaan loyang Ini tujuannya supaya adonannya nanti tidak lingket pada loyang Kemudian masukkan adonan Selanjutnya, siapkan wajan atau teflon dan kita letakkan adonannya Kemudian jangan lupa untuk menutupnya supaya panasnya merata Ini akan kita panggang dengan api sedang cenderung kecil Selama kurang lebih 45 menit Usahakan apinya jangan terlalu besar ya guys Karena kalau terlalu besar, nanti bagian bawah dari adonannya akan gosong Setelah kurang lebih 45 menit, cek kematangannya seperti ini Menggunakan lidi atau tusu sate Kalau misalnya tidak ada adonan yang menempel, artinya kuenya sudah matang Dan sudah bisa kita angkat Setelah kuenya dingin, sisir pinggirnya dan keluarkan dari loyang Selanjutnya, potong sesuai dengan selera masing-masing Untuk bagian bawah dari kuenya memang tadi agak gosong Jadi sudah aku iris tipis menggunakan pisau Dan hasilnya seperti ini guys Gimana cantik banget kan Dan sarang semutnya kelihatan banget Kalian bisa nilai sendiri Dan bisa lihat sendiri di videonya Gimana guys, cara bikin bolu sarang semutnya gampang banget kan Dan bahan-bahannya mudah untuk didapat Oke guys, itu aja tips dari aku kali ini Semoga videonya bermanfaat Makasih banyak sudah nonton Jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan juga share sebanyak-banyaknya Supaya aku makin semangat bikin tips-tips selanjutnya Dan kalian juga gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya